Halo semuanya, welcome back to the power channel Hari ini saya membuat jajanan pasar yang digemari banyak orang Yaitu talam ubi ungu Mari yuk ikutin cara saya membuatnya Pertama siapkan dulu ubi ungu, ini sudah saya kukus ya Dan timbangannya ini saya pakai 200 gram Selanjutnya ini nanti akan saya blender halus ya Bersamaan dengan bahan berikut ini Yaitu 70 gram tepung tapioca, 50 gram tepung beras, 120 gram gula pasir Dan nanti akan saya tambahkan 220 ml santan ya Oke itu tadi bahan untuk lapisan ubi ungunya ya Selanjutnya ini mari kita blender Ini semua bahan saya masukkan ke blender ya Mulai dari ubi ungu, tepung tapioca, gula, tepung beras dan juga santan Nah setelah di blender halus, ini saya pindahkan ke mangkok ya Selanjutnya kita akan siapkan cetakannya Di sini saya pakai cetakan sakura ya Sebelumnya cetakannya diolesi dengan minyak supaya tidak lengket Dalam satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 12 ya 12 spesies cetakan sakura Oke selanjutnya Masukkan adonan ubi ungunya Kedalam cetakan kurang lebih 3 per 4 dari cetakannya Tidak sampai penuh Karena nanti akan dilapisi dengan lapisan putih ya Atau lapisan santan Setelah selesai Selanjutnya kukus kurang lebih 7 menit saja ya Sembari mengukus kita siapkan untuk lapisan putihnya Pertama siapkan mangkok Lalu beri 40 gram tepung tapioca Dan juga 25 gram tepung beras Langsung dicampur aja semuanya ya Selanjutnya Tambahkan 1 per 4 sendok teh garam Ini saya pakai sea salt ya Selanjutnya Tambahkan juga 240 ml santan Lalu aduk semuanya ya Sampai tercampur rata Tidak bergerindil Atau tidak ada endapan di bawah ya Untuk resep lengkapnya Nanti Juga akan saya tuliskan di description box ya Untuk lapisan putih ini Tidak perlu saya saring ya Tapi usahakan Lalu menimbang tepung Tepungnya disaring terlebih dahulu ya Oke selanjutnya Kita keluarkan Lapisan ubi ungu Ini yang sudah dikukus 7 menit ya Ini saya keluarkan Dan saya akan tuang Dengan lapisan putih ya Tuang dengan lapisan putihnya Sampai memenuhi cup ya Nah setelah itu Kukus kembali Hingga dia matang Kurang lebih 25 menit ya Nah ini Talam ubi ungunya Sudah matang ya Dan tunggu dingin Baru bisa dikeluarkan dari cetakan Dan setelah dingin Ini hasilnya ya Talam ubi ungunya Rasanya legit dan kenyal Terima kasih sudah menonton videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Selamat mencoba Sampai jumpa di video berikutnya